Di balik sebuah berita viral di media sosial, tentu saja ada campur tangan warganet. Tidak perlu menunggu lama, berita tersebut langsung menjadi perbincangan hangat. Lalu informasi apa saja kehan tengah viral beberapa hari ini? Update berita viral kekinianmu hanya dalam segmen Noon Susmed berikut ini. Beberapa waktu lalu, sebuah foto yang diunggah oleh pengguna akun Twitter Yashar Ali menjadi viral. Foto yang diunggah pada 2 Maret 2018 lalu menampilkan sosok anak kecil yang sedang terpana melihat potret lukisan dari mantan ibu negara Amerika Serikat, Michelle Obama. Tidak hanya Yashar, seorang aktor asal Amerika, Evan Handler juga terus mengunggah foto yang sama. Dan kemudian foto bocah ini menjadi viral. Pucuk di cinta, ulang pun tiba. Bocah Parker Curry berhasil bertemu dengan idolanya Michelle Obama di kantornya yang berada di Washington DC, Amerika Serikat pada selasa 6 Maret 2018. Wah seru sekali ya pemirsa. Bahkan mantan ibu negara adidaya ini terus mengunggah keseruan yang mereka lalui lewat akun Twitter pribadinya. Video ini sudah disaksikan lebih dari 3,8 juta kali. Sudah menjadi tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Tapi tidak sedikit dari kita yang masih saja tidak peduli dengan itu. Masih banyak yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Contohnya ke laut. Video yang berhasil direkam oleh penyelam asal Inggris, Rich Horner, menjadi viral di Youtube. Dia membagikan pengalaman yang menyelam di Laut Musa, Penida, Bali. Medisnya lagi, di antara sampah-sampah yang menggenang di lautan, ada sekor ikan pari manta yang sedang berenang. Setelah diunggah ke Facebook, videonya langsung menjadi perbincangan media asing seperti BBC, Guardian, Telegraph, dan The Mirror. Sayangnya Pemirsa, jika aset yang harusnya dilesarikan, malah kita rusak sendiri. Dan Pemirsa itulah berita-berita terupdate yang kami rangkum dalam segmen Naon Sosmet versi on the spot. Terima kasih telah menonton!